Pemirsa jembatan penghubung antara Dermaga, Banjar, Nyuh, Desa, Ped, Nusa, Penidak, Ponton tiba-tiba ambruk saat dilalui puluhan penumpang. Kondisi demikian membuat sejumlah wisatawan sempat panik dan jatuh ke laut hingga berupaya keras menyelamatkan diri. Dipastikan tidak ada korban dalam peristiwa tersebut, namun banyak peralatan elektronik milik wisatawan hilang hingga rusak karena terendam air laut. Camat Nusa Penidak Ikomang Widya Seputra saat dihubungi usai kejadian ini menyampaikan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16 Wita. Ambruknya jembatan diduga karena melebihi kapasitas, padahal jembatan penghubung yang sedang dibangun Kementerian Perhubungan RI ini belum diserah terimakan. Camat Nusa Penidak memastikan tidak ada korban jiwa, namun informasinya kerugian yang diakibatkan yakni banyak wisatawan kehilangan HP dan peralatan wisatawan lainnya juga yang rusak. Setelah sempat jatuh langsung ke laut, ada juga yang mengalami luka lecet. Para penumpang ini rencananya melalui jembatan penghubung tersebut untuk naik ke dalam pasbud Semabu Hills yang akan berangkat menuju Pelabuhan Sanur. Penumpang didominasi oleh WNA, terutama penumpang berwarga negara India. Total ada sekitar 35 orang penumpang yang mencoba melintasi jembatan penghubung secara bersamaan. Padahal kondisi jembatan ini sudah tidak memungkinkan untuk dilintasi secara bersamaan. Informasi dari sejumlah warga setempat, kondisi jembatan penghubung ini sudah nampak berbahaya sejak 3 hari sebelumnya. Bahkan melihat kondisi demikian, penumpang yang melintas pada hari berikutnya sesungguhnya sudah mulai dibatasi untuk menghindari ambruknya jembatan. Tetapi untuk kejadian ini penumpang tidak dibatasi lagi, sehingga ambruklah jembatan penghubung tersebut. Menyikapi kejadian ini, dermaga ini sementara ditutup. Bupati Kelungkung Nyoman Swirte saat dihubungi juga mengaku sudah mendengar kejadian ini. Dia kembali memastikan bahwa jembatan penghubung tersebut dibangun Kementerian Perhubungan RI, bukan dari Pemkap Kelungkung. Pembangunannya belum selesai dan belum diserah terimakan.